Ethereal Peak juga menunggu, tetapi mereka tidak khawatir. Setelah mengirim delapan orang bijak agung, kota Usuang seharusnya sudah hancur sejak lama. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Cepat, selamatkan kami, aktifkan susunan tertinggi. Anak itu ada di sini. Empat orang bijak agung kembali dengan membawa darah. Orang-orang di puncak Ethereal ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda disergap? Empat orang bijak agung menggelengkan kepala. Itu adalah Lin Suan. Lin Suan ada di sini. Dia adalah iblis. Mereka harus menghentikannya. Lin Suan, orang-orang di puncak Ethereal mengerutkan kening. Seorang pemuda mampu membuat para sage agung begitu ketakutan. Mengapa hanya mereka berempat yang kembali? Di mana yang lainnya? Pakar macam apa yang diundang Lin Suan untuk membantu? Keempat ahli itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat berikutnya, sesosok tubuh terbang dari jauh. Lin Suan berdiri di langit. Sambil menatap puncak Ethereal di depannya, dia berkata dengan dingin. Apakah menurutmu kamu bisa bertahan hidup dengan melarikan diri dari sini? Dengan demikian, toples penelan surga kembali dipenuhi energi. Lin Suan mengeluarkan bayangan pedang berbentuk naga dan menebasnya. Mundur. Keempat orang bijak agung yang terluka meraung ketakutan. Orang-orang lain di puncak Ethereal tercengang. Apa yang ditakuti seorang pemuda? Itu wilayah mereka. Jangan takut. Biar aku saja. Beberapa penatua menonjol. Salah satu dari mereka memegang tombak panjang dan menghancurkan dunia. Orang lainnya mengeluarkan perisai untuk menghalangi serangan. Dua lainnya menyelubungi wilayah suci mereka dan mengaktifkan susunan itu. Terlalu mudah membunuh seorang pemuda dengan susunan pemain seperti itu. Tetapi orang-orang ini ditakdirkan untuk putus asa. Di bawah pedang itu, susunannya hancur, gunung runtuh, dan para sage agung yang menyerang menghilang. Dari empat orang yang terluka parah, dua orang tersapu ke dalam cahaya pedang dan berubah menjadi kabut darah. Gunung-gunung yang tak berujung runtuh, dan seluruh puncak Ethereal terguncang. Serangan pedang ini hampir membelah mistipik menjadi dua. Lin Suan terkejut. Puncak Ethereal memang berada di atas gua surga. Fondasi mereka memang luar biasa. Namun dia tidak takut. Tubuhnya bergoyang, dan dia memasuki puncak Ethereal. Pada saat ini, Master Puncak Ethereal juga keluar. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tau, dan wajahnya muram. Dia berjalan bersama para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi Lin Suan. Anak muda, ini bukan tempat di mana kamu bisa bersikap begitu lancang. Jawaban Lin Suan sangat sederhana. Itu adalah serangan pedang lainnya. Tumpukan prajurit puncak berkabut telah musnah, bahkan para bijak pun telah musnah. Puncak berkabut terkoyak. Sebelumnya, Lin Suan telah melahap lima gua surgawi dengan guci pemakan surga, yang memungkinkan dia melakukan lima tebasan. Pada saat ini, dia telah menebas tiga kali, dan hanya tersisa dua kali lagi. Warga Misty Pick terkejut. Serangan macam apa ini? Penguasa Puncak Misty Pick bahkan lebih marah. Anak muda, jangan berlebihan. Meskipun kamu kuat, berapa kali kamu bisa menggunakan serangan seperti itu? Bahkan beberapa tetua tertinggi telah terbangun. Niat membunuh mereka membumbung tinggi, dan bahkan ada niat membunuh yang sangat mengerikan berkumpul dalam kegelapan. Jelas, kekuatan dunia Fana juga telah digunakan. Jaring yang tidak bisa dihindari. Barisan ini sepuluh kali lebih kuat dari Heavenly Cafe sebelumnya. Lin Suan berdiri di kehampaan tanpa bergeming. Dia mengeluarkan token dari cincin penyimpanannya dan berkata, kamu harus mengenali token ini. Warga Misty Pick memandang dengan bingung. Bagaimana sebuah token bisa membuat mereka takut? Namun, penguasa Puncak Misty Pick berseru, token asal usul suci. Anda memiliki token Saint Origin. Kamu dari Menara Secret Abyss. Sebagai penguasa Puncak, dia telah bepergian kemana-mana saat dia masih muda, jadi dia tentu saja pernah ke kota kuno Jurang Suci. Dia bahkan tahu tentang legenda Menara Jurang Suci. Saat itu, dia berdiri di luar dan mengaguminya untuk waktu yang lama. Setelah dia kembali, dia sangat kuat, tetapi dia tidak pernah pergi ke kota kuno Jurang Suci lagi. Namun, dia sangat jelas tentang kekuatan dan teror Menara Abyss Suci. Sekarang pihak lain memiliki token asal suci, itu berarti dia berasal dari Menara Jurang Suci. Baguslah kalau kau mengakuinya. Apakah menurutmu Misty Pick cukup layak untuk melawanku? Berani sekali kau. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kau mencoba menakuti kami? Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan marah. Diam, teriak penguasa Puncak Misty Pick. Apa yang kau tahu? Orang-orang di sekitarnya semua ketakutan. Mungkinkah medali perintah ini benar-benar memiliki semacam kekuatan magis yang dapat membuat pemimpin Puncak mereka begitu ketakutan? Anak muda, masa lalu biarlah berlalu. Enam gua langit telah hancur dan aku mengakui posisimu di kota Usiuang. Bagaimana kalau kita hapus dendam di antara kita? Orang-orang di sekelilingnya tercengang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pemimpin Puncak mereka benar-benar mengalah. Itu tidak cukup. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Pupil mata penguasa Puncak Misty Pick mengecil. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, lalu, apa yang kau inginkan? Serahkan para pembunuh dari dunia manusia. Sedangkan untuk sisa Puncak berkabut, mereka akan turun gunung dan menjadi pembudidaya mandiri. Mereka tidak akan pernah menjadi musuh kota Usiuang. Mustahil. Para tetua di sekitarnya berteriak histeris. Mereka tidak akan pernah menyetujui salah satu dari dua syarat itu. Dunia manusia dan Puncak berkabut terlalu erat hubungannya. Tidak ada cara untuk memisahkan mereka. Mengenai penyegelan gerbang gunung, sungguh lelucon. Bukankah kota Usiuang akan menjadi negara tertinggi di tempat ini? Bagaimana mereka bisa menyerah? Para pembunuh dari dunia manusia mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang pembunuh yang mengerikan menutupi langit. Jumlah mereka ada puluhan. Mereka semua adalah orang bijak agung. Pembunuh biasa di bawah level orang bijak agung tidak akan mampu menembus pertahanan Lin Suan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Ia menggabungkan kekuatan dua gua langit terakhir dan mengayunkan pedang super kuat. Pedang yang mengejutkan para dewa. Di bawah pedang, kekosongan itu hancur. Puluhan orang bijak agung berubah menjadi kabut darah. Lin Suan berdiri di lautan darah dan bertanya dengan dingin. Apakah kamu ingin melanjutkan? Meskipun kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Grotto Heavens telah hilang, dia masih tidak takut. Matanya bersinar dengan keyakinan. Para tetua pun putus asa. Orang-orang dari ras bintang juga putus asa. Pihak lain pasti menggunakan senjata yang sangat hebat. Kalau tidak, mengapa itu bisa begitu mengerikan? Berhenti, aku bersedia menerima syaratmu sebelumnya. Penguasa puncak mistipik mendesah. Seolah-olah dia telah menua beberapa ribu tahun. Lin Suan mencibir. Sudah terlambat untuk setuju sekarang. Aku akan menambahkan satu syarat lagi. Serahkan sumber daya mistipik. Anda. Penguasa puncak mistipik sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Namun, dia tetap menurutinya. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia ragu apakah pihak lain masih bisa melepaskan pedang super kuat. Jika mereka terus bertarung, tidak akan ada keuntungan bagi mistipik. Pihak lainnya telah mengeluarkan token Seng Yuan. Jika sesuatu terjadi pada pihak lain di sini, Jenderal Ilahi dari Menara Jurang Suci pasti akan datang untuk menyelidikinya. Saat itu, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan mampu menahan murka Jenderal Ilahi. Semua orang bijak agung di dunia fana telah tumbang di bawah pedang itu. Para pembunuh yang tersisa di dunia fana putus asa. Penguasa puncak mistipik dan yang lainnya telah mengambil tindakan secara pribadi. Orang-orang dari Star Race putus asa. Apakah kalian benar-benar akan mengambil tindakan? Anggota dunia fana pada dasarnya berasal dari ras bintang. Pada saat ini, ras bintang telah musnah. Tuan muda, apakah Anda puas? Lin Suan melihat sekeliling. Ketika dia tidak bisa lagi merasakan niat membunuh, dia mengangguk. Kemudian, dia berjalan mendekat. Puncak misti tampaknya memiliki kekuatan reaksi. reinkarnasi. Dia juga memancarkan kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat. Penguasa puncak mistipik tercengang. Tuan muda, silakan ikuti saya. 4972. Sekarang dia telah sepenuhnya tunduk pada Lin Fan. Orang di depannya telah melampaui dirinya dalam hal status dan kekuatan. Ada pun pihak lain yang mendatangi mereka. Mereka sendiri yang harus disalahkan. Lagipula, mereka telah memburu pihak lain saat itu. Sekarang, ini adalah balas dendam. Fakta bahwa Ethereal Peak dapat bertahan sudah merupakan berkah tersembunyi. Dia tentu saja tidak berani mempunyai pikiran untuk membalas dendam. Adapun kekuatan reinkarnasi yang disebutkan pihak lain, dia tidak bisa menyembunyikannya. Lin Swan mengikuti rombongan lainnya sampai ke puncak Ethereal, melewati susunan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak takut pihak lain akan melakukan tipu daya. Dia punya cukup kartu truf untuk menghadapi segalanya. Master Puncak Ethereal tampaknya tidak ingin melakukan trik apapun. Dia datang ke kedalaman pegunungan dan membuka sebuah rumah kuno. Ada sebuah panggung suci di dalamnya, yang memancarkan cahaya dao agung, dan ada tulang di atasnya. Tulang itu memancarkan kekuatan reinkarnasi. Lin Swan terkejut. Ini. Master Puncak Ethereal berkata bahwa ini adalah sumber kekuatan reinkarnasi Puncak Ethereal. Melihat tulang reinkarnasi di depannya, Lin Swan menyipitkan matanya. Ada juga kekuatan reinkarnasi yang mengerikan di matanya. Dua jenis kekuatan reinkarnasi saling terkait antara surga dan bumi. Master Puncak Ethereal terkejut. Sejujurnya, meskipun mereka dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi, mereka tidak dapat mendekati tulang reinkarnasi sama sekali. Belum lagi Lin Swan dapat mengeluarkan kekuatan reinkarnasi yang begitu mengerikan. Sang Master Puncak Ethereal sangat terkejut. Pada saat ini, tulang reinkarnasi di depannya tiba-tiba terbang ke arah Lin Swan. Lin Swan tercengang. Kekuatan reinkarnasi terjalin di matanya, membentuk gerbang reinkarnasi dan menyedot tulang itu. Ini bukan tujuannya. Tulang itu terbang dengan sendirinya. Lin Swan tentu saja tidak menahan diri. Jika dia menyerap kekuatan reinkarnasi di dalamnya, mungkin saja dia bisa mengembangkan mata ilahi rahasia surgawinya. Dia sekarang tahu bahwa setelah mata ilahi rahasia surgawi berevolusi, ia akan menjadi mata reinkarnasi yang legendaris. Sekilas, itu adalah enam jalan reinkarnasi. Ini, Master Puncak Ethereal tercengang. Mengapa dia mengambil harta karun tertinggi dari Puncak Ethereal? Apa yang hendak dikatakannya? Lin Swan menoleh dan melihat ke atas. Penguasa puncak berkabut merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia bisa merasakan tatapan Qin Wen Tian semakin dalam. Dia tertawa. Harta karun hanya bisa diperoleh oleh para ahli. Terlebih lagi, Tuan Muda, Anda juga memiliki kekuatan reinkarnasi. Ini awalnya milik Anda. Hatinya berdarah, tetapi dia masih harus tersenyum. Lin Swan mendengus pelan dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, di dunia roh sejati, jalur menuju bintang kaisar terkubur seharusnya berada di bawah kendalimu. Buka saja, saya ingin kembali ke Quintessential World. Penguasa Puncak berkabut terkejut. Tuan Muda ingin kembali. Tentu saja, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Aku akan pergi dan bersiap sekarang. Sebenarnya, yang perlu dia lakukan sangat sederhana. Dia hanya perlu membawa Lin Swan dan yang lainnya ke lokasi tertentu dan kemudian mengaktifkan kekuatan reinkarnasi. Sebelumnya, mereka telah meminjam kekuatan tulang reinkarnasi untuk mengendalikan lorong ini. Namun kini, tulang reinkarnasi itu telah hilang. Tanpa sumber energi reinkarnasi di tangan mereka, mereka mungkin tidak dapat mengendalikan jalan ini di masa mendatang. Lin Swan dan yang lainnya kembali dari Puncak berkabut. Pada saat ini, momentum puncak berkabut sangat berkurang. Selain itu, mereka bukan lagi penguasa dan telah jatuh dari altar suci mereka. Mulai sekarang, wilayah ini menjadi milik Peerless City. Ketika klan dan sekte di wilayah ini mengetahuinya, mereka menjadi gempar. Mereka awalnya mengira bahwa Misty Peak akan menghancurkan Peerless City sepenuhnya. Tetapi situasinya benar-benar di luar dugaan mereka. Kota yang tak tertandingi sesungguhnya begitu kuat sehingga mereka menjadi satu-satunya penguasa di wilayah ini. Bahkan Misty Peak pun harus tunduk pada mereka. Terlebih lagi, konon ada banyak darah orang bijak yang mengalir dari puncak berkabut. Itu seperti neraka. Hong Ye, Gao Jianfei, kalian berdua tinggallah di sini dan urus semuanya di sini. Ya, paman muda. Keduanya menganggup dan berjalan keluar. Lin Swan mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token persatuan ilahi. Siapapun yang berani menentangnya akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin terdengar. Orang-orang di Misty Peak juga menundukkan kepala, tidak berani untuk tidak patuh. Setelah beristirahat selama dua hari, Lin Swan dan yang lainnya pindah. Master puncak Misty Peak secara pribadi memimpin jalan. Dia membawa mereka ke sebuah hutan purba dan menunjuk ke sebuah gunung besar di depan mereka. Di sinilah tempatnya. Gunakan kekuatan reinkarnasi untuk membuka pintu reinkarnasi. Baiklah, Lin Swan menganggup. Ada kekuatan reinkarnasi yang sangat mengerikan terjalin di matanya. Kekosongan di depan mereka bergetar dan terkoyak. Kemudian, pintu reinkarnasi muncul, memancarkan aura misterius. Pada saat yang sama, tampaknya ada semacam kekuatan misterius yang menghubungkan langit dan bumi, yang mengejutkan Lin Swan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia punya pikiran yang mengejutkan, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkannya. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin naga merah dan yang lainnya menuju pintu reinkarnasi. Setelah putaran lain perjalanan luar angkasa, mereka sudah berada di dunia kuintesential ketika mereka muncul kembali. Orang-orang di persatuan ilahi sangat penasaran, terutama Bae Susu dan yang lainnya, yang terus melihat sekeliling. Lin Swan, apakah ini dunia sejati? Ini adalah bintang asal. Sungguh luar biasa. Aku bisa merasakan aura di sini. Sangat misterius. Lin Swan menganggup. Kemudian, dia terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan dunia ini telah meningkat pesat sejak dia pergi. Dengan kata lain, dunia ini pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Kalau begitu, kultivasi manusia di dunia ini pasti sudah mengalami perubahan yang menggemparkan. Dia tidak tahu, apa hubungan antara kedua dunia ini. Ayo pergi. Lin Swan melambaikan tangannya. Semua orang menaiki perahu roh. Mereka terbang dengan cepat. Lin Swan, naga merah, dan yang lainnya mendengar beberapa hal tentang dunia roh ilahi. Ternyata keluarga purbakala terpencil juga ada di dunia ini. Terlebih lagi, Wan Long Chow datang dari sini. Mereka sangat terkejut. Mereka bahkan menemukan bahwa tempat-tempat suci dan sekte-sekte besar yang tak tertandingi juga ada di sini. Kedua dunia itu persis sama. Bai Susu berseru. Yang lainnya juga berseru. Jantung Lin Swan berdebar kencang. Dia tampaknya telah memahami poin penting, tetapi dia masih merasa bahwa itu agak samar. Apakah warisan keluarga sama di kedua dunia? Yang satu adalah kehidupan dan yang satu lagi adalah kematian. Mungkinkah itu sama dengan Tai Chi? Dia berlatih seni Tai Chi dan secara alami mengetahui bahwa Yin dan Yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan secara terpisah. Bintang Kaisar terkubur dan bintang asal setara dengan Yin dan Yang. Menarik. Hal itu menjadi semakin misterius. Dia mungkin tidak dapat mengetahuinya dengan kekuatannya saat ini. Jika dia ingin mengetahuinya, dia mungkin harus menjadi seorang Kaisar. Kelompok itu pertama-tama pergi ke kediaman prajurit luar biasa dan menemui King Wu, saudara perempuan Iblis Utara. Pada saat ini, kekuatan King Wu telah meningkat pesat. Namun, ketika dia melihat Lin Swan dan yang lainnya, dia terkejut. Lin Swan berkata, Aku di sini untuk menjemputmu atas nama saudaramu. Ikutlah denganku. King Wu begitu gembira hingga hampir menangis. Dia telah terpisah dari Iblis Utara selama bertahun-tahun. Dia menganggup dan pergi bersama Lin Swan. Ayo pergi ke Istana Ilahi. Rombongan itu sekali lagi menuju ke Istana Ilahi. Di Istana Dewa, Peacock, Sing Tian, dan yang lainnya sangat gembira saat melihat Lin Swan kembali. Mereka menyapa Master Istana Dewa. Lin Swan tertawa. Kita rayakan saja nanti. Aku ingin bertemu Laosia dulu. Dia menuju wilayah inti Istana Ilahi dan pergi ke Gua Kuno. Lin Swan membukanya. Di sana, ada seorang lelaki tua yang disegel dalam kristal ilahi. Auranya sangat lemah. Lin Swan menarik nafas dalam-dalam setelah melihatnya. Dia berkata, Senior, aku di sini. 4.973. Di dalam kristal ilahi, Xia Jiuyu membuka matanya dan tersenyum ramah. Kamu kembali. Lin Swan berkata, Aku sudah membuatmu menunggu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membuka dunia pedang. Itu juga menyelimuti Xia Jiuyu. Sekarang setelah saya menemukan mata air kehidupan ilahi, ia memiliki vitalitas yang kuat. Dia pernah menciptakan obat ilahi abadi dan pohon kehidupan ilahi. Dia seharusnya bisa menyembuhkanmu. Mata Xia Jiuyu berbinar. Mata air kehidupan ilahi. Anda sebenarnya juga mendapatkannya. Bagaimana mungkin spirit rilem bersedia memberikannya kepadamu? Lin Swan bahkan lebih terkejut lagi, dia tidak menyangka Xia Jiuyu mengetahui rahasia seperti itu. Bukankah ini sesuatu yang hanya diketahui oleh pohon kehidupan ilahi dan para penguasa alam roh sebelumnya? Xia Jiuyu teringat dan berkata, Saat itu, aku juga pergi ke alam roh untuk mencari ramuan abadi. Saya melihat mata air kehidupan ilahi. Namun, alam roh masih berhubungan dengan Kaisar Agung saat itu. Saat itu, aku belum menjadi Kaisar Agung, jadi aku tidak bisa bergerak. Jadi, saya pergi. Bagaimana Anda mendapatkannya? Seharusnya itu tidak mudah. Bagaimana mungkin spirit rilem bersedia memberikannya kepadamu? Xia Jiuyu juga sangat bingung. Lin Swan berkata bahwa alam roh telah hancur dan tidak ada lagi. Pupil mata Xia Jiuyu mengecil. Dia mendongat dan bertanya, apa yang terjadi? Lin Swan berkata, bukan aku yang melakukannya. Itu pengadilan Seribu Naga. Ceritanya panjang. Sederhananya, nyawa pangeran naga dalam bahaya. Istana Seribu Naga menjadi gila dan ingin merebut pohon kehidupan ilahi. Benar-benar ada hal seperti itu. Xia Jiuyu berseru. Tampaknya pertempuran untuk memperebutkan Kaisar Agung semakin sengit. Lin Swan berkata, Xia Tua, mari kita gunakan mata air kehidupan ilahi terlebih dahulu. Dia merasa pihak lain sedang dalam keadaan yang buruk. Jadi, aku tidak cocok untuk tinggal di dunia ini dalam keadaanku saat ini. Biarkan aku keluar dulu. Keluarkan mata air kehidupan ilahi. Lin Swan juga tersadar kembali. Tadi dia terlalu bersemangat dan tidak melihat bahwa kristal ilahi di tubuh Xia Jiuyu akan segera menghilang. Jelas saja dunia pedang sedang menyerap kekuatan. Dia berkata, aku terlalu gegabuh. Dia segera membawa Xia Jiuyu keluar dari dunia pedang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan dua pegas dari dunia pedang. Itu ditempatkan di gua Xia Jiuyu. Xia Jiuyu duduk di mulut mata air itu saat mata air kehidupan ilahi menyelimutinya. Tubuhnya yang layu berangsur-angsur pulih. Itu hebat. Lin Swan menghela napas lega. Benar saja, berhasil. Selanjutnya, Lin Swan memberi Xia Jiuyu penjelasan rincin tentang pengalamannya di bintang kaisar terkubur. Xia Jiuyu merasa senang setelah mendengar ini. Murid itu telah melampaui gurunya. Kamu pasti akan melangkah lebih jauh di jalan kaisar agung daripada aku. Ngomong-ngomong, Tetua Xia, apa yang terjadi di dunia ini? Mengapa ia layu? Lin Swan bertanya tentang dunia pedang. Penatua Xia mendesah. Dunia ini telah hancur selama perang besar saat itu. Namun, itu tidak hancur. Hanya saja kekuatannya telah habis. Selama ada kesempatan, dia akan terlahir kembali. Sekarang dia ada di tanganmu, kamu harus merawatnya dengan baik. Mungkin kamu akan dapat mencapai tujuan itu suatu hari nanti saat kamu menguasai dunia ini. Penjelasan Xia Jiuyu sangat samar, tetapi Lin Swan tahu bahwa dunia ini sangat penting. Selain itu, dia juga telah mengalami keajaiban dunia ini. Laju pertumbuhan ramuan roh di dalam berkali-kali lipat lebih cepat daripada laju pertumbuhan di luar. Itu hanyalah surga. Dia benar-benar tidak tahu perang besar macam apa yang telah menyebabkan dunia ini hancur. Puncak Gritsage, ataukah itu merupakan pertempuran antara kaisar-kaisar agung di atas sang bijak agung. Lin Swan lalu pergi. Dia telah menjaga hubungan antara mata air suci kehidupan dan mata air suci kehidupan, sehingga Xia Jiuyu dapat terus pulih. Kali ini dia keluar untuk menemui orang-orang dari Aula Suci. Kelompok itu sangat gembira. Bai Susu dan yang lainnya dari Serikat Dewa sudah akrab dengan Merak dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka mengobrol dengan gembira satu sama lain. Semua orang bersemangat selama lebih dari 10 hari sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Pada hari ini, pupil mata Xia Jiuyu mengecil. Ekspresi Lin Swan berubah. Dia bisa merasakan bahwa sedikit vitalitas yang baru saja pulih dari Xia Jiuyu tampaknya menurun dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lin Swan berubah saat dia langsung tiba di Gua Kuno. Apa yang telah terjadi? Wajah Xia Jiuyu sedikit pucat. Matanya menatap ke depan seolah-olah sedang menghadapi sesuatu. Lin Swan bingung. Dia tidak bisa merasakan apapun. Sesaat kemudian, dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya dan tatapan emasnya menyapu. Kekosongan itu terkoyak dan angin bertiup melewatinya. Siapa itu? Lin Swan melambaikan tangannya dan tidak mengambil apapun. Namun, pada saat itu, ia menemukan ada beberapa jejak kaki di tanah. Keadaannya gelap gulita. Seseorang telah datang ke sini dan sedang menghadapi Xia Jiuyu. Siapa itu? Lin Swan memimpin untuk melihat Xia Jiuyu. Dia telah menyiapkan banyak sekali formasi di sekitarnya. Namun, Xia Jiuyu berkata tidak ada gunanya, dia tidak menyangka itu adalah mereka. Mereka memang masih hidup. Lin Swan bahkan lebih bingung. Siapa sebenarnya orang itu? Perlu diketahui bahwa meskipun vitalitas Xia Jiuyu tidak seberapa sekarang, dia tak terkalahkan saat berada di puncaknya. Bahkan di bintang kaisar terkubur, mungkin tidak banyak yang mampu bersaing dengannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya keberadaan yang telah mengejutkannya. Mereka berasal dari dunia bawah. Dunia bawah. Lin Swan tercengang. Bukankah itu organisasi pembunuh? Ada pembunuh yang mengerikan. Wajah Lin Swan berubah muram. Xia Jiuyu berkata bahwa pembunuh adalah salah satu anggota dunia bawah, tetapi tidak semuanya. Misalnya, pengadilan surgawi juga memiliki organisasi pembunuh. Akan tetapi, itu hanya sebagian saja. Lin Swan tercengang. Dia bertanya, mungkinkah dunia bawah adalah eksistensi seperti pengadilan surgawi? Xia Jiuyu mengangguk. Kurang lebih begitulah adanya. Saat dia berada di puncak, dia pernah melawan mereka dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Lin Swan menghirup udara dingin. Meskipun dia belum pernah melihat pengadilan surgawi, dia pernah mendengarnya. Pengadilan surgawi memiliki guci pemakan surga, teknik kultivasi kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan 12 istana dao. Itu benar-benar suatu organisasi dengan banyak sekali ahli dan jenius. Dia tidak menyangka dunia bawah begitu menakutkan. Xia Jiuyu terus mengatakan hal-hal yang mengejutkan. Pengadilan surgawi memiliki kaisar agung, begitu pula dunia bawah. Orang yang menciptakan pengadilan surgawi disebut kaisar surgawi. Orang yang menciptakan dunia bawah disebut kaisar dunia bawah. Senjata pamungkas kaisar dunia bawah adalah kitab kehidupan dan kematian. Ia dapat mengendalikan kehidupan dan kematian puluhan ribu dunia. Meskipun kaisar dunia bawah telah wafat, kitab kehidupan dan kematian telah diwariskan. Setiap kata yang diucapkan Xia Jiuyu semakin mengejutkan Lin Swan. Kitab kehidupan dan kematian dapat mengambil jiwa seseorang dan mengambil nyawa seseorang. Apakah orang-orang ini datang ke sini untuk mengambil nyawa Xia Jiuyu? Xia Jiuyu menghela nafas. Dao surgawi tidak berperasaan. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari siklus hidup dan mati. Akan tetapi, kita berupaya untuk memperpanjang umur kita semaksimal mungkin. Oleh karena itu, ada pengobatan ilahi abadi dan kehidupan kedua. Sekarang setelah aku diberi nutrisi oleh mata air kehidupan ilahi, vitalitasku mulai pulih. Reinkarnasiku dari kematian secara alami telah menghancurkan kehendak Dao surgawi. Hal ini telah menarik perhatian dunia bawah. Itulah sebabnya mereka mengirim utusan ke sini. Apakah tidak ada jalan lain? Lin Suan mengerutkan kening, tidak mudah baginya untuk mendapatkan mata air kehidupan ilahi. Xia Jiuyu berkata masih ada jalan, mereka disebut dunia bawah, tetapi mereka hanya beberapa orang suci yang kuat. Mereka bukanlah dewa atau makhluk abadi. Pada akhirnya, mereka melenyapkan musuh potensial bagi dunia bawah. 4.974 Lin Suan mengerti dan menghela nafas lega. Apa yang dikatakan Xia Jiuyu tentang kitab kehidupan dan kematian dan kaisar dunia bawah membuatnya takut. Itulah sebabnya dia membayangkan mereka sebagai eksistensi yang melampaui segalanya. Sekarang, sepertinya ini hanya gelar. Mereka adalah orang-orang seperti pengadilan surgawi dan istana ungu. Hanya saja teknik kultivasi dan kemampuan mereka agak aneh. Karena mereka manusia, mereka dapat ditangani dan dibunuh. Saya ingin melihat apakah kitab kehidupan dan kematian dapat menghidupkan mereka kembali ketika tubuh dan jiwa mereka hancur. Mata Xia Jiuyu bersinar dengan cahaya yang menusuk. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang ketika masih ada harapan? Dia berkata, berikan aku dua mata air lagi dan aku akan pulih lebih cepat. Saat aku lebih kuat, aku akan bisa memasuki duniamu. Mereka tidak akan bisa masuk saat itu. Lin Suan menghela nafas lega saat mendengar ini. Namun, ekspresinya berubah serius di saat berikutnya. Xia Jiuyu berkata, sebelum itu, kamu harus mampu menahan tiga serangan. Tiga serangan. Mata Lin Suan berkedip saat dia menarik nafas dalam-dalam. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Ia duduk dalam posisi lotus di luar gua. Ia tidak memberi tahu aulah suci atau persatuan ilahi. Utusan neraka datang dan pergi tanpa jejak. Itu sangat misterius dan aneh. Malam berubah gelap. Angin dingin bertiup dan Su Cheng tiba-tiba membuka matanya. Ia merasa rambutnya berdiri tegak. Api kemasan menari-nari di matanya saat dia menatap ke depan. Seluruh dunia berubah di matanya. Ia bisa melihat lebih jelas. Ia menemukan bahwa memang ada sosok samar yang berjalan mendekat. Orang ini mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura mematikan. Ia mengayunkan rantai di tangannya. Namun, dia tidak dapat mendengarnya sama sekali. Mungkin hanya Xia Jiu Yu yang bisa mendengar suara ini. Utusan neraka terbang ke arah Xia Jiu Yu. Dia sama sekali tidak memperhatikan Lin Suan, seolah-olah dia tidak ada. Lin Suan melambaikan tangannya dan aura pedang membelah langit, menghalangi jalan pihak lain. Utusan neraka berhenti di depan. Ketika dia melihat api kemasan di mata Lin Suan, dia berkata dengan suara rendah, Anak muda, bisakah kau melihatku? Tentu saja, aku tidak hanya dapat melihatmu, tetapi aku juga akan menghentikanmu. Hanya kamu, hahaha, neraka akan mengambil jiwamu dan Anitya Helguard akan mengambil hidupmu. Kau tidak bisa menghentikannya. Kalau keberani ikut campur dalam urusan dunia bawah, aku akan mengambil jiwamu dan mengirimnya ke neraka selama-lamanya. Suaranya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Itulah aura kematian yang menyapu Lin Suan. Lin Suan mencibir. Hukum kematian juga mengembun di tubuhnya. Ketika keduanya bertabrakan, itu seperti dua gunung yang saling bertabrakan. Lin Suan mendengus dingin. Tetua sia benar, kalian hanyalah manusia yang telah mengembangkan teknik dan kemampuan khusus. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Anda juga telah mengembangkan hukum kematian. Utusan dunia bawah terkejut. Namun, dia segera mencibir. Kau terlalu naif. Karena kita berdua adalah hukum kematian, aku akan memberitahumu perbedaan di antara kita. Karena engkau berani menghalangi urusan neraka, maka aku akan mengambil jiwamu. Rantai di tangannya terbang ke depan. Lin Suan bisa merasakan kekuatan belenggu yang besar menyelimuti dirinya. Itu adalah kekuatan yang menekan jiwanya. Rantai jiwa. Di matanya, cahaya kemasan menyulut langit dan bumi, membakar dengan ganas, menghalangi rantai itu. Seluruh rantai bergetar hebat. Ekspresi utusan dunia bawah berubah lagi. Sungguh aura jiwa yang kuat. Mata itu. Dia menatap mata Lin Suan dan mengerutkan kening. Anak muda, apakah kau sungguh tidak akan minggir? Lin Suan tidak mengatakan apa-apa kali ini. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Terima pukulan dariku juga. Tinju emas itu menghantam, menghancurkan langit dan bumi. Utusan dunia bawah mencibir. Tak ada gunanya. Kau tak bisa menyakitiku. Namun baru saja dia selesai bicara, rambutnya berdiri tegak dan dia mundur karena ngeri. Sialan, kekuatan reinkarnasi. Siapa kamu? Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan keras. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Namun hari ini, lupakan saja tentang melangkah ke dalam gua ini. Utusan neraka pun murka. Ia mengeluarkan raungan rendah yang terdengar seperti raungan dewa iblis. Di belakangnya, aura kematian yang tak berujung muncul dan mengembun menjadi ilusi. Itu adalah neraka yang dalam dan tenang. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dari neraka berhamburan keluar dari neraka sembilan ketenangan. Aura yang mengerikan itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Kekuatan neraka sembilan ketenangan datang lagi dengan dua rantai jiwa. Tubuh Lin Suan dipenuhi dengan cahaya pedang yang mengerikan. Memotong. Pedangnya mampu menghancurkan segalanya. Dengan sekali tebasan pedang, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terpecah belah. Kedua rantai jiwa itu juga terpental dan retakan pun muncul pada mereka. Utusan dunia bawah terkejut. Sialan, anak ini sangat jahat. Usai Lin Suan menebas, tubuh ilahi sembilan yang mekar di sampingnya, dikelilingi oleh ilusi sembilan matahari. Kekuatan yang paling murni menyapu ke segala arah. Begitu kekuatan ini keluar, neraka sembilan keheningan di sisi yang berlawanan langsung berguncang. Asap hitam mengepul darinya, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya menjerit dengan menyedihkan. Sialan, fisik yang paling murni. Ekspresi utusan dunia bawah berubah. Fisik ini secara khusus digunakan untuk menahan mereka. Anak muda, bagus, sangat bagus. Kalian benar-benar telah menyinggung kami. Tunggu saja kemarahan dunia bawah. Orang ini tidak menyerang lagi. Tubuhnya perlahan menghilang lalu menghilang. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak peduli dengan ancaman ini. Kemudian, dia duduk bersila lagi, mengambil pil, dan menelannya untuk memulihkan diri. Tiga hari kemudian, dia membuka matanya. Dia merasakan sosok kedua datang. Benar saja, utusan dunia bawah kedua telah tiba. Penampilan orang ini mirip dengan yang sebelumnya, tetapi senjatanya berbeda. Sebelumnya, pihak lain menggunakan rantai jiwa. Kali ini, pihak lain memegang sabit kematian. Sabit kematian yang hitam pekat itu memancarkan aura iblis yang membuat jiwa orang-orang ketakutan. Dia berubah menjadi asap dan bergegas, tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Sabit kematian menebas ke bawah. Ledakan. Sebuah retakan hitam pekat muncul di kehampaan, menyebar ke segala arah dan menyelimuti Lin Suan. Aura kematian yang amat mengerikan muncul dari tubuh pihak lain. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak takut. Dia mengeluarkan grid destruction dan menyerang deat sekite. Dengan bunyi dentang, api menari-nari di udara. Namun, pada saat ini, pupil matanya mengecil. Dia menemukan bahwa ada empat pedang pembunuh di belakangnya, yang langsung menyerangnya. Pembunuh, dan pembunuh bayaran papan atas saat itu. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Mereka adalah para pembunuh dari neraka, tidak lebih lemah dari para pembunuh di dunia fana. Engah. Keempat pedang pembunuh itu tiba-tiba menyerang, mengenai punggung Lin Suan, dan melemparkan Lin Suan. Darah Lin Suan mendidih. Wajahnya pucat, dan tubuhnya jatuh ke depan. Pada saat ini, utusan dunia bawah mencibir. Sebuah rantai hitam muncul di tangannya, mengikat tubuh Lin Suan, menahannya di udara. Semut bodoh, beraninya kau melawan neraka. Aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Sabit kematian terangkat tinggi dan jatuh. Engah. Darah berceceran, membelah tubuh di depannya menjadi dua. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat tubuh yang hancur, utusan dunia bawah mencibir dan menarik sabit kematian. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya bergetar dan dia menundukkan kepalanya karena tidak percaya. Tombak hitam menembus tubuhnya dan menghancurkan seluruh organ dalamnya. 4.975 Bagaimana ini mungkin? Hellbringer terkejut. Bukankah anak di depannya terpotong menjadi dua? Bagaimana dia masih bisa menyerangnya? Dia tiba-tiba berbalik dan mendapati Lin Suan sama sekali tidak terluka. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini kloningan? Tidak, itu ilusi. Saya baru saja terkena ilusi. Ketika Hellbringer melihat sepasang mata dingin itu, dia langsung mengerti. Keringat dingin mengalir di dahinya. Sialan, teknik mata pemuda ini begitu kuat, hingga aku pun tertipu. Yang membuatnya makin takut adalah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tertusuk oleh tombak penghancur, dan niat pedang yang tak terkalahkan mengalir ke dalam tubuhnya. Nampaknya mampu menghancurkan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Kau ingin menekanku dengan kekuatan seperti ini? Sungguh lelucon. Lin Suan mendengus dingin. Hellbringer meraung dengan gila. Nak, jangan terlalu bangga. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ia tidak dapat bersaing dengan neraka. Begitukah? Aku tidak tahu apakah aku bisa bersaing dengan seluruh neraka, tetapi membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuh Lin Suan. Ekspresi Hellbringer berubah drastis. Kamu berani membunuhku. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh neraka. Namun, itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa besar ancamannya, dia tidak dapat mengubah pikiran Lin Suan. Tepat saat Lin Suan hendak bergerak, suara gong terdengar dari kejauhan. Setelah itu, seluruh kehampaan hancur. Hellbringer tertegun. Tubuhnya tercabik-cabik oleh suara itu, berubah menjadi kabut hitam dan dengan cepat terbentuk kembali di kejauhan. Pengambil kematian. Hebat? Anda di sini. Sikli kematian sangat bersemangat. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah ada orang yang datang lagi? Dua yang pertama merenggut jiwanya, dan yang terakhir merenggut nyawanya. Wajahnya menjadi gelap. Sosok seseorang berjalan keluar dari depan. Sosok itu adalah seorang pria tua. Wajahnya pucat, tanpa jejak darah. Dia membawa bendera hitam besar di punggungnya dan memegang gong di tangannya. Suara tadi berasal dari gong itu. Setelah lelaki tua itu tiba, dia menatap Hellbringer dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah dia gagal lagi? Anak ini aneh sekali. Teknik mata jiwanya sangat kuat, dan dia bahkan memiliki niat pedang yang mengerikan. Huh, sampah. Orang tua itu berteriak dengan dingin. Utusan neraka menundukkan kepalanya dan memohon pengampunan. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Orang tua itu melangkah maju, tetapi dia tidak memasuki gua itu. Dia langsung memukul gong tersebut. Dentang. Sebuah suara berat terdengar, membuat orang-orang merasa seolah-olah jiwa mereka hendak meninggalkan sarungnya. Lin Suan juga merasakan jiwanya bergetar. Matanya bersinar terang saat dia dengan paksa menekannya. Pada saat yang sama, dia meraum marah. Pedang ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menebas ke depan. Bocah tak berguna, hanya dengan pedangmu kau tak bisa menggunakan suaraku. Orang tua dari neraka itu sangat percaya diri, tetapi baru saja dia selesai berbicara, wajahnya ditampar. Di bawah ki pedang, suaranya dengan cepat menjadi semakin lembut sebelum menghilang sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Pedang kilawannya memang sangat aneh. Tidak heran kamu gagal dua kali sebelumnya. Kamu memang punya kekuatan. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa trik. Bendera hitam di punggungnya bersinar dengan cahaya iblis. Kemudian, bendera itu berubah menjadi dua tangan hitam besar yang terulur untuk menangkapnya. Mata Lin Suan juga dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, Xia Jiu Yu telah mengatakan bahwa dia akan memblokir tiga serangan, yang berarti dunia bawah akan mengirim tiga utusan. Sekarang, sudah yang ketiga. Selama dia dapat memblokir serangan orang ini, tidak akan ada bahaya di dunia bawah untuk beberapa saat. Lin Suan mengacungkan apokalipsa dan menebas ke depan dengan ki pedang berbentuk naga, bertabrakan dengan tangan hitam besar. Bendera besar itu tiba-tiba berubah menjadi ular hitam dan melilit. Segel. Orang tua itu meraung marah. Ular hitam besar itu berubah menjadi segel yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan bumi, menyegel segalanya. Lalu orang tua itu menyeringai dan memukul gong di tangannya lagi. Suara berdenting lainnya terdengar. Menurutnya, dia telah menyegel pihak lain. Bendera hitam besarnya juga merupakan senjata yang luar biasa. Pasti akan sulit bagi pihak lain untuk melarikan diri. Akan tetapi, suara itu tetap tidak sampai kepadanya. Usaran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, langsung menelan suara-suara ini. Suara Lin Suan masih terdengar. Kau ingin menyegelku dengan segel biasa. Kau terlalu naif. Ledakan. Tomba kiamat bersinar terang seolah-olah naga hitam telah hidup kembali dan merobek segel di langit. Ki pedang di atasnya terus meletus dan membumbung tinggi ke angkasa. Lin Suan melesat bagaikan dewa pedang yang tiada taraf. Ledakan. Ia menyerang ke arah bendera hitam besar itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ia membentuk segel dengan satu tangan dan melambaikannya di belakangnya. Bendera hitam berkibar dan menari-nari di angkasa, menangkis tomba kiamat. Pada saat yang sama, Gong di tangannya berubah arah dan menyerang Lin Suan. Jiwa itu hancur. Suaranya berubah. Sebelumnya, itu adalah suara pemanggilan jiwa. Sekarang, itu adalah suara penghancuran jiwa. Lin Suan merasakan tujuh lubangnya berdarah dan jiwanya hampir hancur. Dia melepaskan kekuatan reinkarnasi dan mengubahnya menjadi batu kilangan reinkarnasi yang menghancurkan. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel singa yang tak kenal takut. Singa berserk meraung marah di antara langit dan bumi. Lin Suan membuka dan menutup, bertarung hebat dengannya. Begitu kuat, utusan dunia bawah yang memegang sabit tercengang. Tampaknya pihak lain dapat membunuhnya dengan mudah. Ekspresi lelaki tua itu bahkan lebih dingin. Dia benar-benar lawan yang sulit. Apakah dia seorang jenius top? Memikirkan hal itu, dia menjadi marah. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan kami, bahkan para jenius top sekalipun. Neraka pun turun. Orang tua itu meraung marah. Krone hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan mulai terbakar. Lingkungan sekitar langsung menjadi gelap dan dunia bawah kesembilan turun sekali lagi. Utusan dunia bawah telah menggunakan metode ini sebelumnya, tetapi kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya telah menyelimuti seluruh dunia. Penduduk kuil para dewa merasakan langit telah menjadi gelap. Angin dingin bertiup kencang, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Orang tua neraka itu tampaknya telah berubah menjadi dewa neraka saat dia menatap Lin Suan. Tekan, delapan belas tingkat neraka. Lin Suan merasakan tanah di bawah kakinya retak. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke bawah tanah. Dia menghentakkan kakinya, dan kekuatan mengerikan dari tubuh sucinya berubah menjadi naga suci yang membombardir retakan itu. Pada saat yang sama, dia terbang ke angkasa. Jadi bagaimana jika dunia bawah turun? Aku akan membelahnya dengan pedangku. Pedang kidi tangan Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Pedang itu mengeluarkan rawungan naga yang mengerikan. Kemudian, dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya. Ledakan. Dunia bawah sembilan dunia bawah mulai bergetar lagi, dan retakan mulai muncul di permukaannya. Lalu, terbelah dua dari tengahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Upil mata lelaki tua itu mengerut. Dia jatuh terlentang ke tanah dan muntah darah. Teknik pedang macam apa ini? Itu bisa membelah dunia bawah ke sembilan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan menebas lagi, dan tubuh lelaki tua itu terbelah dua. Dia menyadari bahwa kekuatan ini menghalangi tubuhnya untuk sembuh. Lin Suan berjalan dengan gaya mendominasi seperti dewa iblis. Berbagai macam skill ultimate dilepaskan terus-menerus. Bukankah kamu dari dunia bawah? Apakah kamu tidak memiliki kitab kehidupan dan kematian? Mari kita lihat apakah Anda dapat dibangkitkan setelah kematian. Segel Singa yang tak kenal takut turun dengan ganas dan mencabik-cabik lelaki tua itu. 4976 Mati Utusan neraka dengan sabit merasa ketakutan. Kau sudah tamat. Beraninya kau membunuh seseorang dari dunia bawah. Kau sudah mati. Dia meraung ngeri dan perlahan-lahan meredup seolah-olah dia akan menghilang. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Setelah memperoleh tulang reinkarnasi, kekuatan reinkarnasinya bahkan lebih mengerikan. Matanya berubah menjadi dua bilah kekuatan reinkarnasi. Mereka menembus tubuh utusan neraka. 6 Jalan Reinkarnasi Dengan teriakan, utusan neraka menghilang. Keduanya sudah mati. Kabut darah menari-nari dan berubah menjadi dua rune merah darah, melayang ke arah Lin Suan dengan cepat. Adegan ini sangat tiba-tiba. Lin Suan terkejut. Dia cepat-cepat mundur dan menamparkan ke depan pada saat yang sama. Kedua rune itu terlempar. Kemudian, kedua rune itu menghilang di antara langit dan bumi, dikelilingi oleh gas hitam lagi. Tanah retak terbuka, dan sebuah mata hitam tiba-tiba terbuka. Namun, mata itu tampak memiliki cahaya dewa iblis, menembus langit dan bumi. Itu menyelubungi Lin Suan. Lin Suan menghadapi musuh besar. Dia meraung dan mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi secara ekstrim untuk melawan. Pada saat yang sama, dia terkejut. Mata macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Di dalam mansion, Xia Jiu Yu juga terkejut dan tiba-tiba keluar. Ketika dia melihat mata hitam itu, wajahnya berubah. Mata jahat neraka. Dia dengan cepat mundur dan menamparkan ke depan. Pada saat yang sama, mata jahat neraka juga memancarkan tatapan yang menakutkan. Ia menyerang Lin Suan. Telapak tangan Xia Jiu Yu menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, dia telah pulih sedikit. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Dalam sekejap, tatapan mata jahat neraka hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, mata jahat neraka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi asap hitam. Apakah itu menghilang? Mata jahat neraka menghela napas lega. Lin Suan, yang berada di belakangnya, meraung marah. Sial, dia merasa ada sesuatu yang salah. Unggungnya terasa sakit sekali, seperti ditusuk sesuatu. Xia Jiu Yu buru-buru melepas baju besinya dan tersentak kaget. Mata vertikal hitam muncul di punggung Lin Suan, seperti rune iblis. Mengapa mata jahat neraka muncul pada Lin Suan? Mungkinkah dia menjadi sasaran? Alis Xia Jiu Yu berkerut erat, dan Lin Suan secara alami juga bisa merasakannya. Wajahnya menjadi gelap saat mendengar itu, dan dia berteriak dingin. Roh pedang naga besar di tubuhnya berputar cepat, dan dia menyerang mata jahat infernal di punggungnya, mencoba memotongnya menjadi beberapa bagian. Mata jahat neraka melepaskan cahaya hitam yang mengerikan untuk menahan serangan itu. Untuk sesaat, ia benar-benar menghalangi roh pedang naga agung. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Apa ini? Aneh sekali. Xia Jiu Yu berkata bahwa mata jahat neraka sangat aneh dan telah ada sejak era primordial. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa itu telah ada sejak terbentuknya dunia bawah, jadi itu sangat aneh. Apa yang harus dia lakukan? Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka neraka begitu aneh. Xia Jiu Yu menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia harus pergi ke sana. Awalnya, dia pikir dia bisa pergi ke sana sendirian. Aku tidak menyangka harus mengajakmu kali ini. Lin Suan terkejut. Kemana mereka pergi? Xia Jiu Yu berkata, ke dunia bawah. Dunia bawah. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Xia Jiu Yu mengangguk. Awalnya, aku ingin pergi ke sana untuk mengambil sesuatu, tetapi sekarang kau telah menjadi sasaran mata jahat neraka. Tampaknya Anda harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Karena itulah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah mata di punggung Anda. Jika tidak, begitu ia kambuh, kemungkinan besar ia akan merenggut nyawa Anda. Mengerikan sekali. Lin Suan terkejut. Xia Jiu Yu berkata itu sangat mengerikan. Seratus ribu tahun yang lalu, ada dua orang yang memperebutkan tahta. Keduanya memiliki harapan untuk menjadi kaisar agung. Namun, salah satu dari mereka menjadi sasaran seseorang dari dunia bawah, dan dia terkena mata jahat neraka. Kemudian, dia meninggal secara misterius. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikannya sekarang. Lin Suan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya mengerti. Setelah itu, Lin Suan dan Xia Jiu Yu mulai pulih, dan bersiap menuju dunia bawah. Lin Suan juga memberitahu Bai Susu dan yang lainnya untuk tinggal di sini sementara waktu. Dia masih ada urusan. Sang naga merah bertanya, Nak, apakah kau ingin kami ikut denganmu? Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, tidak, aku bisa mengatasinya sendiri. Kali ini, dia tidak tahu bahaya macam apa yang akan dia hadapi di dunia bawah. Oleh karena itu, ia masih berharap jumlah orang yang pergi akan lebih sedikit. Vitalitas Xia Jiu Yu pulih pesat. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan mulai membangun susunan spasial besar dalam kehampaan. Lin Suan bisa merasakan kekuatan spasial yang sangat mengerikan darinya. Tak perlu dikatakan, jarak teleportasi kali ini pasti sangat jauh. Dia bertanya kepada senior, di mana dunia bawah. Xia Jiu Yu berkata bahwa di alam semesta, ada galaksi gelap, dan ada dunia yang tak berujung di dalamnya. Dunia bawah ada di sana, dan seluruh galaksi gelap dikendalikan oleh dunia bawah. Lin Suan terkejut. Galaksi, itu benar-benar dunia yang tak berujung. Fondasi dunia bawah benar-benar mengerikan. Namun, tak lama kemudian, ia memikirkan kemungkinan lain. Pengadilan surgawi tidak lebih lemah dari dunia bawah. Dengan kata lain, pasti ada galaksi lain di alam semesta yang merupakan milik pengadilan surgawi. Awalnya dia mengira bahwa sumber daya yang diperolehnya dari beberapa dunia sudah banyak, tetapi sekarang tampaknya dia masih banyak kekurangan. Namun, menurut Xia Jiu Yu, dunianya tampaknya lebih penting daripada seluruh waktu di galaksi. Hal ini membuat Lin Suan semakin bertekad untuk menghidupkan kembali dunia pedang sepenuhnya. Setelah susunan spasial disiapkan, Lin Suan dan Xia Jiu Yu berjalan dan berteleportasi. Dalam sekejap, retakan spasial tak berujung muncul di langit di atas dunia roh sejati. Banyak orang mendongak. Apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut. Apakah seseorang akan berteleportasi sejauh itu? Siapa itu? Ke arah itu? Mereka menyelidikinya, tetapi semua fenomena itu telah lenyap. Lin Suan dan Xia Jiu Yu telah meninggalkan dunia roh sejati. Keduanya bergerak melalui saluran spasial. Setiap kali, bintang-bintang di sekitarnya akan berubah, tetapi semuanya hampir sama setiap saat. Kekosongan dingin alam semesta didominasi oleh kegelapan. Cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang di sekitarnya tidak cukup untuk menerangi segalanya. Untungnya, Xia Jiu Yu terlalu kuat, jadi setelah beberapa kali bola balik, mereka telah meninggalkan dunia roh sejati. Namun, pada saat ini, langit berguncang dan bumi berguncang. Saluran spasial hampir hancur. Tidak bagus. Wajah Xia Jiu Yu berubah. Lin Suan berkata, apakah ada yang mengincarku? Xia Jiu Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, kemungkinannya sangat kecil. Saya pikir kita pasti telah menghadapi situasi khusus. Ayo pergi. Mereka menerobos kekosongan dan melarikan diri dengan cepat. Saluran spasial asli terus-menerus hancur. Keduanya muncul di alam semesta dan melihat sekeliling. Mata Xia Jiu Yu berkedip, mereka belum sampai di sana. Lalu, dia menoleh dan melihat kekejauhan. Ternyata merekalah yang menghancurkan saluran spasial. Lin Suan juga melihat kekejauhan. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi dan menemukan bahwa ada pertempuran di kejauhan. Terlebih lagi, itu sangat menakutkan. Kedua belah pihak yang bertempur adalah monster-monster besar. Tubuh monster itu bahkan lebih besar dari dunia. 4.977. Di sisi lain, ada lima kereta perang. Semuanya berwarna hitam dan membawa aura kematian yang sangat mengerikan. Kereta perang sedang dikejar. Xia Jiuyu yang berada di sampingnya berkata bahwa binatang itu disebut iblis bumi dan suka memakan mayat. Tak perlu dikatakan lagi, kelima kereta perang itu pasti diperoleh oleh dunia bawah. Kereta-kereta itu membawa banyak mayat, itulah sebabnya iblis bumi menyerang mereka. Haruskah kita menyerbu atau mengambil jalan memutar? Atau menunggu? Lin Suan bertanya. Xia Jiuyu berpikir sejenak. Tidak, aku berubah pikiran. Saya memikirkan ide yang lebih baik. Kemudian, Xia Jiuyu mengatakan ide ini. Ternyata dia bersiap untuk menyembunyikan diri dan kemudian membiarkan Lin Suan mengubah identitas dan auranya untuk mendekati lima kereta perang. Kemudian, dia akan menggunakan nama bergabung dengan dunia bawah dan memasuki dunia bawah. Sesekali, dunia bawah akan merekrut sekelompok jenius untuk penilaian. Jika mereka memenuhi persyaratan, mereka akan tinggal untuk pelatihan dan menjadi anggota dunia bawah. Lin Suan tidak akan menimbulkan kecurigaan jika dia menggunakan nama ini. Kemudian, Lin Suan bertanya. Setelah masuk, bagaimana dia bisa menyingkirkan mata jahat neraka di punggungnya? Ia dapat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Siti Garba Bodhisattva. Siti Garba Bodhisattva, Lin Suan merasa bingung. Kemudian, dia mengerti bahwa itu adalah keberadaan yang menekan 18 tingkat neraka. Legenda mengatakan bahwa jika dia tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk? Mungkinkah dia masih harus pergi ke 18 tingkat neraka? Lin Suan mengerutkan kening. Xia Jiuyu berkata bahwa itu tidak pasti. Anda mungkin tidak menemukan Siti Garba Bodhisattva secara langsung. Anda mungkin menemukan patungnya atau sesuatu yang ia gunakan. Mengenai metode lainnya, dia belum yakin untuk saat ini. Namun, dia bisa memasuki dunia bawah terlebih dahulu dan menyelidikinya. Lin Suan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Selanjutnya, dia membawa Xia Jiuyu ke dunia pedang dan membiarkannya terus pulih di mata air kehidupan ilahi. Adapun dia, dia mengubah penampilan dan auranya dan terbang ke depan. Dia memilih rute yang sangat bagus. Dia segera mendekati salah satu kereta perang. Semuanya, selamatkan aku. Dia tampak sangat cemas. Orang-orang di kereta perang juga mengerutkan kening. Siapakah kalian? Mengapa kamu di sini? Lin Suan berkata, awalnya aku sedang berteleportasi, tetapi aku tidak menyangkat rowongan ruang angkasa itu akan hancur. Aku tidak punya pilihan selain jatuh ke dalam kehampaan. Semua orang, tolong bantu aku. Binatang iblis di belakang kita terlalu menakutkan. Mengapa saya harus membantu Anda? Orang-orang dari dunia bawah mendengus dingin dan tetap tidak tergerak. Mereka semua adalah orang-orang yang dingin dan tidak akan menolong orang lain begitu saja. Lin Suan berkata, aku tahu kamu dari dunia bawah, karena kali ini, aku ingin bergabung dengan dunia bawah dan menjadi pembunuh mereka. Saya di sini untuk penilaian. Oh, Anda di sini untuk penilaian. Kali ini, salah satu lelaki tua mengangkat alisnya dan menatap Lin Suan dengan saksama. Dia adalah seorang raja suci. Lin Suan berkata, benar sekali, senior, tolong biarkan aku naik. Baiklah, kamu maju. Hanya ada satu orang, jadi mereka tidak takut kalau itu mungkin jebakan, jadi mereka membuka kereta dan membiarkan orang itu naik. Lin Suan menghela napas lega. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Hebat, akhirnya aku berhasil menemukannya. Siapa namamu? Dari mana asalnya? Orang tua itu mulai bertanya. Lin Suan sudah memikirkannya. Dia menyebutkan sebuah bintang dan sebuah keluarga, lalu berkata, namaku Lin. Baiklah, Anda bisa pergi dan beristirahat dulu. Nanti akan ada yang mengantar Anda ke tempat penilaian. Lin Suan dibawa ke kereta perang. Kereta perang itu sangat besar dan ada ruang khusus untuk beristirahat. Setelah masuk, Lin Suan menemukan bahwa ada banyak orang yang tinggal di sana. Aura orang-orang ini tidak sedingin itu, jadi jelas bahwa mereka juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan juga ada di sini untuk penilaian, ada jejak permusuhan di mata mereka, dan bahkan jejak niat membunuh. Lagi pula, setiap peserta adalah pesaing. Akhirnya, kelima kereta perang itu lolos dari kejaran Iblis Bumi dan memasuki sistem bintang gelap. Ini adalah wilayah dunia bawah. Setelah masuk, semua orang menghela napas lega. Kemudian, seseorang mendengus. Iblis Bumi terlalu hina. Ketika mereka kembali, mereka akan melapor ke dunia bawah dan membiarkan para ahli dunia bawah membunuhnya. Lin Suan terdiam di samping. Dia jarang berbicara, tetapi dia mendengar banyak berita dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia bawah. Ada banyak sekali ahli di dunia bawah. Dunia bawah diciptakan oleh Kaisar Dunia Bawah, jadi orang yang memiliki kedudukan tertinggi adalah Kaisar Dunia Bawah. Tentu saja, posisi ini saat ini kosong, karena belum ada yang menjadi Kaisar Dunia Bawah. Di bawah Kaisar Dunia Bawah, ada banyak makhluk yang menakutkan, dan mereka terbagi menjadi beberapa vaksi. Misalnya, Yellow Springs, Limbo, Mengpo, 18 Tingkat Neraka, dan 10 Rajayama. Mereka semua adalah pakar puncak. Mereka memiliki kekuatan besar di belakang mereka, dan mereka mewakili berbagai vaksi. Maka terbentuklah seluruh dunia bawah. Setelah mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dia diam-diam membandingkannya dengan pengadilan surgawi, dan menemukan bahwa pengadilan surgawi memiliki 12 istana dao, gerbang surga selatan, dan prajurit surgawi serta jenderal surgawi. Selain itu, pasti ada vaksi lainnya. Ada pula istana ungu, yang juga sangat misterius dan menakutkan. Lin Suan bertanya pada Xia Jiuyu vaksi mana yang akan dipilih setelah masuk. Xia Jiuyu berkata bahwa dia dapat memilih 18 Tingkat Neraka atau 10 Rajayama. Itu benar, dunia bawah dan kekuatan reinkarnasi agak terkait. Anda juga dapat meminjam kekuatan ini untuk mengembangkan kekuatan reinkarnasi Anda. Jika Anda berhasil, saat kembali ke bintang kaisar terkubur, Anda dapat langsung menaiki menara jurang suci dan berpartisipasi dalam penobatan. Setelah mendengar ini, Lin Suan tertegun. Dia lalu menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan bagus seperti itu dalam perjalanan ke dunia bawah ini. Jika dia benar-benar berhasil, dia akan mampu mengejar pangeran naga dan kunpeng si dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat itu, ia akan mampu bersaing dengan mereka. Tentu saja, yang terpenting sekarang adalah menghilangkan mata jahat neraka di punggungnya. Lin Suan memutuskan untuk pergi ke delapan belas tingkat neraka. Setelah masuk, seorang lelaki tua bertanya kepada Lin Suan dan yang lainnya ke mana harus pergi. Lin Suan berkata bahwa setelah delapan belas tingkat neraka. Orang tua itu berkata, tunggu, seseorang akan segera membawamu ke sana. Yang lainnya juga terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai keinginan mereka sendiri. Banyak dari mereka berjalan menuju Lin Suan. Jelas, mereka juga ingin bergabung dengan delapan belas tingkat neraka. Aura dan kekuatan orang-orang ini juga sangat kuat. Mereka memandang Lin Suan dengan jijik. Mereka tahu bahwa kultifasi Lin Suan lebih rendah dibandingkan mereka. Terlebih lagi, mereka tidak merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Lin Suan. Orang seperti itu tidak lebih dari seekor semut di sini. Dia ada di sini untuk mati. Lin Suan dan yang lainnya berjumlah lebih dari empat puluh orang. Setelah menunggu beberapa saat, mereka dibawa pergi. Mereka dibawa ke dunia lain. Orang-orang ini harus lulus ujian terlebih dahulu sebelum dapat bergabung. Dua hari kemudian, seseorang datang. Seorang wanita berjubah hitam mengenakan topeng menatap Lin Suan dan yang lainnya dengan mata berkedip. Dia tersenyum. Aku punya kesempatan tambahan di sini. Jika ada yang mau, mereka bisa tinggal. Kesempatan tambahan. Mata yang lain berbinar saat mendengar ini. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka adalah para jenius dari seluruh penjuru alam semesta, mereka juga tahu betapa sulitnya untuk bergabung dengan dunia bawah. Di antara empat puluh orang, akan cukup bagus jika sepersepuluhnya bisa lulus. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa lulus. Sekarang setelah ada kesempatan tambahan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kesempatan macam apa ini? Seseorang bertanya. Bahkan Lin Suan pun mendongak karena terkejut. Kesempatan tambahan, itu menarik. Empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan. Wanita di depan tersenyum. Saya butuh tiga kuali. Begitu dia berkata demikian, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Bagian atas kuali bukanlah pekerjaan yang baik. Dia pasti akan menyerap kekuatan dan vitalitas mereka. Dalam jangka panjang, mereka akan mati. Banyak orang dengan cepat menggelengkan kepala. Lin Suan juga menghela nafas. Dia juga tidak akan mempertimbangkannya. Sepertinya dia hanya bisa berpartisipasi dalam ujian. Wanita berpakaian hitam itu mencibir. Sepertinya kalian tidak mau. Kalau begitu aku akan memilih sendiri. Kau, kau, dan kau. Kalian bertiga keluar dan ikuti aku. Ekspresi kedua orang yang terpilih berubah. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening karena pihak lain juga menunjuk ke arahnya. Dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, saya sarankan kamu memilih orang lain. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Nak, apa yang kau katakan? Apakah anda mengancam saya? Wanita berpakaian hitam itu berbalik dan tersenyum. Orang-orang di sekelilingnya juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang di sekitarnya mendengus. Di antara mereka, mereka tidak terlalu menghargai Lin Suan karena aura kultifasi Lin Suan adalah yang terlemah. Namun sekarang, orang yang tidak mereka anggap penting itu berani melawan. Apakah dia ingin cepat mati? Dua orang terpilih lainnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan orang sekuat mereka tidak berani melawan. Dari mana anak ini mendapatkan keberaniannya? Hari ini aku akan memilihmu. Apa yang dapat kau lakukan padaku? Anda masih pendatang baru. Tidak pasti apakah Anda bisa tinggal di sini. Dan aku adalah anggota dunia bawah. Kata-kataku adalah perintah. Aku bisa mengendalikan hidupmu. Kau mengerti. Kau yang mengendalikan aku. Lin Suan tertawa dingin saat mendengarnya. Saya khawatir Anda tidak memiliki hak itu. Huff. Sudah lama aku tidak ke sini. Siapa yang akan memberi pelajaran pada pendatang baru yang pemarah seperti dia? Wanita berpakaian hitam itu memandang orang-orang di sekitarnya. Kali ini, dia tidak datang sendirian. Sebaliknya, dia membawa serta sekelompok ahli. Jelas, statusnya tidak biasa. Biarkan aku memberinya pelajaran. Seorang lelaki tua yang sudah renta berjalan keluar. Kedua lengannya hitam, hitam seperti tinta, dan membawa aura yang sangat menakutkan. Tangan hantu kegelapan. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat melihat ini. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi itu seperti guntur di telinga mereka. Sepasang tangan ini sangat sulit dikuasai. Setelah dikuasai, satu cakar saja dapat dengan mudah mengubah Sein King menjadi abu. Sekarang setelah orang tua itu menguasainya, tak satupun dari mereka yang sebanding dengannya. Melihat seseorang mengenalinya, lelaki tua itu memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia menatap linsuan dan tersenyum. Nak, apakah kamu menyesalinya sekarang? Jika kamu menyesalinya, lalu berlutut dan bersujud dengan patuh untuk mengakui kesalahanmu, maka kamu masih bisa hidup. Huh, saudaraku, terima saja nasibmu. Menjadi wadah kultifasi tidak selalu berarti kematian. Itu hanya akan membuat kultifasi seseorang mandek. Namun, itu masih lebih baik daripada terbunuh. Orang-orang di sekitar mereka juga menggelengkan kepala. Menurut mereka, Lin Xuan tidak bisa menolak sama sekali. Menyesali, Lin Xuan tersenyum. Mengapa saya harus menyesalinya? Anak ini benar-benar keras kepala. Para peserta ujian di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tahu bahwa nasib anak ini akan sangat menyedihkan. Ekspresi lelaki tua di depannya juga menjadi gelap. Apakah dia menolak bersulang? Kalau begitu aku akan membuatmu menyesalinya. Dia meraung marah dan mengulurkan telapak tangannya yang hitam. Tangan hantu itu menyapu langit dan bumi. Di sekelilingnya muncullah fenomena langit dan bumi yang amat mengerikan. Pola dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekelilingnya seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Mundurlah dengan cepat. Para peserta ujian di sekitarnya merasa bahwa jiwa mereka akan terkoyak dan mundur dengan ngeri. Pada saat ini ruang kosong muncul di sekelilingnya. Hanya Lin Suan yang masih duduk di sana. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan Lin Suan masih tidak takut. Matanya memancarkan cahaya dingin. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Gerakannya sangat ringan dan lambat. Namun cahaya pedang yang sangat dingin melesat keluar dari ujung jarinya. Ledakan-ledakan. Keduanya bertabrakan. Tangan hantu itu awalnya tak terhentikan tetapi pada saat ini tangan itu telah menembusnya. Bukan hanya itu saja, cahaya pedang itu pun menembus telapak tangan dan menyerbu ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Telapak tangan lelaki tua berpakaian hitam itu tertusuk. Dia berteriak dan segera mundur. Namun, dia tidak menyangka kekuatannya kali ini jauh melampaui imajinasinya. Dalam sekejap, cahaya pedang sudah ada di depannya dan langsung menembus dahinya. Aduh! Dia terjatuh telentang dan butiran-butiran salju muncul di dahinya. Hingga kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Para peserta ujian di sekitarnya terkesiap. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sudah meninggal? Tangan hantu itu patah. Bukan hanya itu saja, lelaki tua itu pun tewas seketika. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, para peserta ujian merasa kedinginan di sekujur tubuh. Mereka menatap Lin Suan dengan Ngeri. Inilah orang yang tidak terlalu mereka hormati, tetapi kekuasaannya jauh di atas kekuasaan mereka. Wanita berpakaian hitam itu juga tercengang. Dia tidak berani percaya bahwa orang-orang yang dibawanya semuanya ahli, terutama lelaki tua yang menyerang itu. Tangan hantu kegelapan telah dilatih selama ribuan tahun. Kekuatannya sangat mengerikan, tapi sekarang ia terbunuh. Beraninya kau membunuhnya. Wanita berpakaian hitam itu meraung. Dia sangat marah dan merasa seperti ditampar di wajahnya. Lin Suan mendengus dingin. Pergilah atau mati. Anda. Beraninya kau. Orang yang berani melawan klan mata hantu belum lahir. Kamu pasti akan mati. Menyerang. Bunuh dia untukku. Beberapa orang lagi berjalan keluar dari belakang wanita berpakaian hitam itu. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang sedang memegang lonceng hitam di tangannya. Ada beberapa kepala hantu yang dilukis di sana. Mereka tampak sangat ganas dengan wajah dan taring berwarna hijau. Lonceng Raja Hantu. Lonceng ini juga dapat merenggut vitalitas seseorang. Ketika keempat kepala hantu di atasnya bergetar, mereka dapat langsung melahap jiwa dan darah orang lain. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berubah menjadi kerangka. Setelah wanita itu mengeluarkan lonceng Raja Hantu, dia mulai mengaktifkannya. Suara yang amat menakutkan dan keempat kepala hantu menyerbu ke arah Lin Suan. Dalam sekejap, mereka menyelimutinya. Keempat kepala hantu itu ingin melahap tubuh dan jiwa Lin Suan. Huff. Lin Suan mencibir. Beraninya kau melahapku. Dia diam-diam mengaktifkan toples pemakan langit. Empat pusaran hitam muncul di sekelilingnya dan menelan empat kepala hantu. Keempat kepala hantu itu tampaknya telah menemukan hal yang paling menakutkan dan ingin melarikan diri. Namun, pusaran hitam langsung menyelimuti mereka. Dalam sekejap, fenomena aneh dan kepala-kepala hantu di dunia menghilang. Aduh. Wanita di depannya muntah darah dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memecahkannya? Dia terlalu terkejut. Artefak suci miliknya rusak dan dia menderita serangan balasan. Dia terluka. Pada saat ini, tanah di belakang Lin Suan terbelah dan pedang tulang putih menusup punggungnya. Penyerangnya juga berupa kerangka dengan api hantu menari-nari di matanya. He he, nak, pergilah ke neraka. Dengan kekuatannya, pedang ini dapat menembus lawan sepenuhnya. Jika lawan terluka parah, hanya ada satu kemungkinan. Dan itu adalah kematian. Menghadapi pedang pembunuh yang datang dari belakang, Lin Suan bahkan tidak menoleh. Seolah-olah dia tidak tahu sama sekali. Ketika wanita berpakaian hitam itu melihat ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Sudah berakhir. Meskipun dia telah kehilangan seorang ahli di pihaknya dan melukai ahli lainnya dengan serius, anak itu pasti akan mati. 4.979 Menghadapi pedang tulang putih, Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak peduli. Pedang itu bertabrakan dengan tubuhnya dan menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Di bawah tatapan terkejut banyak orang, pedang tulang putih itu hancur berkeping-keping. Kerangka putih itu juga langsung hancur oleh kekuatan pantulan dan berubah menjadi bubuk. Banyak sekali orang yang menyaksikan pemandangan ini dan terkesiap. Mereka semua tercengang. Seberapa kuat fisik orang ini? Lin Suan menatap wanita berpakaian hitam di depannya dan tersenyum. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Wanita berpakaian hitam itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Kekuatan orang ini jauh melampaui imajinasinya. Orang-orang yang dibawanya sama sekali bukan tandingannya. Dia menggertakkan giginya. Bocah sialan, tunggu saja. Klan mata hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Orang-orang di sekitarnya juga mendesah. Klan mata hantu juga merupakan klan yang sangat menakutkan di dunia bawah. Sepasang mata hantu mereka sangat jahat. Sekarang pemuda ini telah menyinggung klan yang begitu besar saat dia datang, akhir hidupnya mungkin akan sangat menyedihkan. Lin Suan mendengus dingin setelah mendengar ini. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Kalau saja kau berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf, aku bisa saja mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Namun, kau berani mengancamku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Di akhir perkataannya, niat membunuh yang menusuk muncul di tubuh Lin Suan. Beraninya kau. Wanita berpakaian hitam itu meraung dengan marah. Namun, sesaat kemudian, dia ketakutan. Sialan, dia melihat kipedang datang ke arahnya. Aduh. Dalam sekejap, wanita berpakaian hitam itu terbelah dua. Dia menjerit dengan sedih. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Apakah pemuda ini membunuhnya begitu saja? Apakah dia benar-benar tidak takut menyinggung klan mata hantu? Tidak. Saya tidak akan menerima ini. Wanita berpakaian hitam itu meraung dengan gila. Matanya berubah menjadi abu-abu saat dia menggunakan sisa kekuatan garis keturunannya. Kakek, selamatkan aku. Awan abu-abu yang sangat mengerikan muncul di kehampaan. Pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh yang marah. Siapa yang berani menyakiti cucu perempuanku? Begitu kata-kata itu keluar, kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Tidak bagus, cepat mundur. Orang-orang ini segera mundur. Para pendatang baru itu memiliki aura seorang sage agung, dan mereka juga memiliki niat membunuh yang dingin dan menggigit. Jika perkelahian benar-benar terjadi, kemungkinan besar mereka akan musnah dalam sekejap. Mereka semua telah melarikan diri. Detik berikutnya, seorang lelaki tua muncul. Ia memiliki sepasang mata seperti hantu dengan nyala api hijau yang berkelap-kelip di dalamnya. Langit dan bumi di sekitarnya runtuh. Untungnya, orang-orang itu cepat lari. Kalau tidak, mereka mungkin benar-benar mati. Kakek, selamatkan aku. Wanita berpakaian hitam itu menjadi sangat lemah. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, tidak seorang pun dapat menyakitimu. Dia menunjukkan rasa percaya diri yang besar. Dengan lambayan tangannya, hukum yang tak terbatas menyelimuti wanita berjubah hitam itu. Akan tetapi, di saat berikutnya, dia tertegun karena jiwa wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba terbelah, dan ki pedang yang awalnya redup tiba-tiba meletus. Wanita berpakaian hitam itu terpotong hingga tak bersisa. Pada saat yang sama, sebuah suara samar terdengar, bisakah kamu menghentikan orang yang ingin aku bunuh? Sialan, beraninya kau menyerangku di depanku. Orang tua itu menoleh, dan niat membunuh terus terpancar di matanya. Ki hantu dan ki kematian yang tak terbatas muncul di tubuhnya. Matanya mampu membakar segalanya. Setelah dia datang, dia mengatakan bahwa cucunya benar-benar aman. Namun, pihak lain langsung menamparkan wajahnya. Cucu perempuannya terbunuh di depannya. Metode itu sangat aneh hingga mengejutkannya. Anak muda, kau benar-benar membuatku marah. Akanku beritahu kau rasa hidup yang lebih buruk daripada kematian. Mereka yang telah melarikan diri ke kejauhan mundur lagi. Bagian depan telah menjadi wilayah suci yang masuk akan langsung berubah menjadi abu. Mereka ketakutan. Apakah menurutmu anak itu masih hidup? Bagaimana itu mungkin? Dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang raja bijak, ia tidak dapat menandingi seorang bijak agung. Belum tentu. Jika dia memiliki harta karun yang tak tertandingi di tangannya, dia mungkin bisa bersaing dengan seorang sage agung. Beberapa orang menggelengkan kepala. Itu adalah seorang grit sage biasa. Mereka meremehkan klan mata hantu. Mata mereka adalah keberadaan yang sangat mengerikan di wilayah ini. Anak ini sudah pasti mati. Di depan. Lin Suan juga berdiri dan berkata dengan acu-ta'acu, cucu perempuanmu sedang mencari kematian. Dia pantas mati. Aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak, kau juga akan dikubur di delapan belas tingkat neraka bersamanya. Semut. Anda hanyalah seorang raja bijak. Bagaimana Anda tahu kekuatan seorang bijak agung? Sekalipun kamu seorang jenius, kamu sama sekali bukan tandinganku. Hari ini, saya akan memperlihatkannya kepada Anda. Teknik terhebat dari klan mata hantu. Orang tua itu, api hijau di matanya tiba-tiba membesar, dan kekuatan jiwa teknik mata yang sangat mengerikan menyapu ke depan. Aku akan memurnikan jiwamu menjadi hantu. Aku akan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Teknik mata, Lin Suan tersenyum. Secara kebetulan, saya juga telah mengembangkan teknik mata. Mengapa kita tidak mengadakan kontes? Mendengar ini, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Saya akan mengantarmu pulang. Cahaya hijau di matanya meledak sepenuhnya, berubah menjadi dua bola api hantu yang terbang di atasnya. Begitu jiwa seseorang diselimuti, ia tidak akan hilang melainkan akan berubah menjadi hantu. Tidak akan ada reinkarnasi. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan, dan kekuatan reinkarnasi muncul, berubah menjadi dua tablet reinkarnasi. Mereka menekan ke depan. Ledakan. Api hijau berhenti satu meter di depan Lin Suan. Salah satu tablet reinkarnasi langsung menekannya. Api hijau itu langsung terkoyak. Bagaimana itu mungkin? Upil mata Ghostly Eyes Elder mengecil. Dia mundur dua langkah dan memuntahkan setegup darah. Jiwanya terluka. Apa yang terjadi dengan mata emas pihak lainnya? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Pemuda di depannya sebenarnya sangat menakutkan. Teknik mata pihak lain tampaknya tidak lebih lemah darinya. Brengsek. Dia menggertakan giginya dan ingin menyerang lagi, tetapi sudah terlambat. Tablet reinkarnasi yang lain masih menekannya. Brengsek. Blokir untukku. Mata hantunya berubah menjadi api hijau yang membumbung tinggi ke angkasa dan menyapu. Namun dalam sekejap, ia ditembus oleh tablet reinkarnasi. Tubuh penatua mata hantu terpental sambil menyemburkan darah. Dia berteriak dengan gila. Jiwanya terluka parah. Matanya pun terus-menerus berdarah. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Teknik matamu benar-benar tidak begitu bagus. Brengsek. Penatua mata hantu meraung dengan gila. Dia benar-benar terluka dan jiwanya terluka parah. Dia terluka oleh seorang pemuda. Dia tidak dapat menahannya. Siapa kamu? Teknik mata seperti apa yang anda kembangkan? Dia meraung dengan gila. Lin Xuan mendengus dingin. Dasar bodoh? Kau bahkan tidak bisa mengenali teknik mataku. Sepertinya kau juga seekor semut. Perkataan Lin Xuan benar-benar membuat pihak lain marah. Nak, tunggu saja. Kau akan mati. Aku akan mencungkil matamu. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Selagi dia berbicara, lelaki tua bermata hantu itu melarikan diri ke kejauhan. Lin Xuan mendengus. Kamu masih ingin pergi. Batu penggilingan reinkarnasi. Mata ilahi rahasia surgawi meletus sekali lagi. Pandangan di dalam berubah menjadi batu kilangan yang terus berputar. Setiap kali ia hancur, langit dan bumi akan hancur berkeping-keping. Bada jiwa yang sangat kuat melanda ke segala arah. Penatua mata hantu merasakan jiwanya retak. 4.980 Tetua mata hantu ketakutan. Apakah dia, seorang sage tertinggi, akan mati di sini? Sialan, beraninya pihak lain membunuhnya. Bukankah dia takut akan balas dendam klan mata hantu? Namun, dia tidak tahu semua ini. Jiwanya telah hancur, dan dia telah jatuh sepenuhnya. Namun sebelum meninggal, ia masih meraung-raung dengan gila. Perintah pengejaran jiwa. Di kejauhan, orang-orang yang melarikan diri masih berdiskusi ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa alam suci di depan mereka perlahan menghilang. Mereka tahu pertempuran telah usai, dan anak itu pasti sudah mati. Mereka ingin menunggu beberapa saat sebelum pergi untuk menyelidiki. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kehampaan. Nak, meskipun aku sudah mati, klan mata hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Sang bijak tertinggi itu telah meninggal. Sungguh lelucon. Mereka memasang ekspresi gila di wajah mereka. Lin Xuan mendengus dingin. Dia sudah bisa merasakan bahwa ada banyak jiwa kuat di kejauhan. Mereka mulai melihat ke atas. Orang-orang dari klan mata hantu seharusnya tahu. Tubuhnya berkedip, dan dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari klan mata hantu bersorak kegirangan. Jatuhnya seorang sage tertinggi juga merupakan masalah besar bagi mereka. Bagaimanapun, dia adalah seorang sage tertinggi. Tidak mudah untuk mencapai tingkat seperti itu. Setiap sage tertinggi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Secara umum, sangat sulit membunuh seorang sage tertinggi dalam pertempuran di level yang sama, kecuali beberapa orang mengeroyok mereka. Sekarang setelah seorang sage tertinggi jatuh, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dalam sekejap, banyak sekali ahli yang menyerbu. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Saat mereka tiba, Lin Xuan sudah pergi. Hanya seorang sage tertinggi yang gugur yang tersisa. Berengsek. Mereka menggertakkan gigi dan meraung. Tiba-tiba, mereka menoleh untuk melihat kekejauhan. Masih ada orang di sana. Mereka berteriak dengan dingin, Kemarilah, kalian semua. Wajah orang-orang itu menjadi pucat pasi. Mereka putus asa, dan beberapa bahkan ingin melarikan diri. Namun, api hantu di langit langsung turun, dan jiwa beberapa orang langsung menjerit kesakitan. Jangan lakukan itu, kami tidak akan lari. Mereka memohon belas kasihan dengan panik. Setelah semua orang itu tiba, para petinggi klan mata hantu bertanya dengan dingin, siapa yang membunuh orang-orang kita? Dia adalah seorang pemuda yang juga datang ke sini untuk mengikuti penilaian untuk bergabung dengan ordo pembunuh neraka. Seseorang berkata, Apa? Seorang pria muda? Lelucon apa ini? Seorang pemuda tega membunuh seorang sage tertinggi. Apakah menurutmu kami mudah ditipu? Seorang pria parubaya berteriak dengan marah dan mengubah orang yang berbicara menjadi kabut berdarah. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Namun, sebenarnya seorang pemuda yang membunuhnya. Pada akhirnya, orang-orang dari klan mata hantu juga mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana mereka mengancamnya, orang-orang ini mengatakan bahwa dia masih muda. Mungkinkah dia benar-benar seorang pemuda? Mereka teramat bingung. Sebagian ahli berkata, Kumpulkan jiwa-jiwa. Mereka mengumpulkan jiwa-jiwa orang-orang ini. Alisnya berkerut erat. Itu memang seorang pria muda. Sialan, siapa itu? Sekarang setelah dia tahu wajahnya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Klan mata hantu mengerahkan banyak ahli dan mulai mencari pemuda ini. Di sisi lain, setelah Lin Suan meninggalkan tempat itu, dia segera menyadari bahwa ada seseorang yang mengejarnya. Namun, dia telah mengubah penampilan dan auranya. Oleh karena itu, ketika orang-orang itu menyelidiki, mereka tidak menemukan apapun. Lin Suan mencibir. Orang-orang dari klan mata hantu juga tidak menemukan apapun. Mereka menggertakkan gigi. Seseorang berkata bahwa kita harus mengirim beberapa orang untuk melanjutkan pencarian, dan kita juga harus mengirim orang ke tempat pengujian. Bukankah orang-orang itu mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mempersiapkan penilaian pembunuh neraka? Jika sudah waktunya, dia pasti akan datang untuk penilaian. Selama kita melihat dari lokasi penilaian. Jika saatnya tiba, kita akan mampu mengunci targetnya. Bagus. Orang-orang dari klan mata hantu mulai bergerak. Di sisi lain, sudah waktunya penilaian dimulai. Perlu diketahui bahwa ada banyak orang yang ingin bergabung dengan Hellkiller Organization. Karena begitu terpilih, mereka dapat mempelajari teknik-teknik pembunuhan hebat dari Hellkiller Organization. Mereka juga memiliki teknik tersembunyi yang sangat mengerikan. Teknik-teknik ini sama sekali tidak dapat dideteksi oleh jiwa biasa. Adapun teknik membunuh, mereka dapat membunuh dengan satu serangan. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah teknik yang unggul. Karena itu, ada banyak orang yang berpartisipasi. Puluhan orang yang bersama Lin Suan hanyalah sebagian dari mereka. Penilaiannya bahkan lebih kejam. Penilaiannya sangat sederhana. Menangkan 300 pertandingan berturut-turut. Mereka yang datang untuk berpartisipasi akan bertarung satu sama lain. Selama mereka bisa memenangkan 300 pertandingan berturut-turut, mereka bisa menjadi anggota Hellkiller Organization. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian semuanya adalah para jenius terbaik. Memenangkan 300 pertandingan berturut-turut sama sulitnya dengan naik ke surga. Dengan kata lain, jumlah orang yang berhasil lulus penilaian pada akhirnya akan sangat sedikit. Sebenarnya, ini adalah hal yang sangat normal. Bagi para pembunuh, setiap kali mereka bergerak, mereka pasti akan membunuh. Mereka dapat membunuh orang-orang yang beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka. Hanya ketika mereka mencoba membunuh Lin Suan, mereka akan gagal. Dalam situasi lain, jarang sekali dia gagal. Banyak kepala kuil pembunuhan yang ditumpuk oleh para orang suci agung. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menakutkan. Pertempuran telah dimulai, tidak ada aturan. Lagi pula, mereka sedang memilih pembunuh. Mereka bisa menggunakan teknik rahasia atau seni bela diri apapun. Mereka bahkan bisa meracuni atau membunuh. Jika mereka gagal, mereka akan terluka parah. Kemungkinan besar mereka akan mati. Begitu pertempuran dimulai, kabut berdarah menyebar. Tak lama kemudian, mayat-mayat pun terhanyut. Yang lain menyaksikan dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh ceroboh. Orang-orang dari kuil pembunuh melihat pemandangan ini dan menyeringai. Inilah efek yang mereka cari. Tempat penilaian itu disebut Lembah Asura. Saat itu, tanahnya berwarna merah dan terdapat banyak gunung di sekitar lembah tersebut. Gunung-gunung itu membentuk tribun penonton. Saat ini, ada beberapa orang yang duduk di tribun penonton. Di antara mereka ada orang-orang dari Klan Mata Hantu. Orang-orang dari Klan Mata Hantu mengerutkan kening. Sejauh ini, mereka belum menemukan orang yang mereka cari. Bukannya tidak ada ahli di sini. Hanya saja, para ahli ini sudah terkenal sejak lama. Mereka sangat terkenal di dunia bawah. Lihatlah orang itu. Dia telah memenangkan lebih dari 280 pertempuran berturut-turut dengan belati. Dia sangat berkuasa. Selain itu, dia tidak terkenal. Dia tidak dikenal dan layak mendapat perhatian. Orang-orang dari Klan Mata Hantu menatap kekejauhan. Memang ada sosok muda di sana. Wajahnya biasa saja, tetapi metodenya sangat rapi. Ada orang lain yang juga memenangkan lebih dari 280 pertempuran. Dia hampir mencapai 290 pertempuran. Orang ini mengenakan jubah merah darah dan memegang pedang merah darah di tangannya. Setiap kali dia menusuk, dia bisa menyerap darah dan jiwa lawan. Bisa dikatakan dia sangat mengerikan. Orang ini juga tak terkalahkan. Semua orang yang jatuh ke tangannya mati. Tak seorang pun bisa keluar hidup-hidup. Bukan hanya orang-orang dari Klan Mata Hantu saja yang menyadarinya, tapi yang lain juga menyadarinya. Di luar lembah, di puncak gunung, seorang pria sedang duduk di sana. Dia mengenakan baju perang. Matanya dipenuhi lautan darah. Dia sangat menakutkan. Di sampingnya ada seorang wanita yang mengenakan baju perang berwarna merah darah. Wajahnya cantik, tetapi matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya yang putih bagaikan batu giok dan menunjuk ke depan. Ayah, lihat. Kekuatan orang itu tidak buruk. Lagi pula, pedangnya seharusnya adalah senjata suci yang istimewa. Mereka menunjuk ke arah pria mengerikan dengan pedang berwarna merah darah. Terima kasih telah menonton!